Kita akan informasi lainnya bisa Kapolri Jendrali Shotsigit Prabowo menginstruksikan pada seluruh jajaran Polri untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan milu 2024. Ia juga menegaskan bahwa Polri berkomitmen dalam mengwujudkan pemilu yang aman dan damai. Hal ini disampaikan melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Paul Truno Yudo. Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasannya Polri netral sebagaimana amanah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2. Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.